Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mengukur SPL Driver MCR DV2 Menggunakan kabel pendek dan kabel panjang Kabel pendeknya hanya 5 meter Kabel panjangnya 30 meter Apakah ada perbedaan yang signifikan Menggunakan kabel yang panjang Dibanding menggunakan kabel yang pendek Pembuktian Ini menggunakan Rating Oke Non Saya ini coba dipasang DBC Oke saya ini Saya ini Ganti DBC Yuk Ganti lembaran baru Lembaran baru Kabel jawa sih Kabel jawa sih Kabel 35 meter Ini Satu Lagu apa ini Kabel panjang Lagu slow DBC Oke Mertu Piro Ini menggunakan DBC Badai Ya Yo Selam Yo adventbuilday Zain W licensed Kabel Negen Kabel selamat menikmati 124,4 124,4 terus lagu dangdut oke, kabel tetap masih kabel panjang karena kita supaya adil kita kasih 3 lagu nanti yang kabel pendek 3 lagu oke, yuk selamat menikmati selamat menikmati 124,3 3 slow yuk clear selamat menikmati 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 Masa ini pergi, tapi ya? Katul atas beneran, tapi ya? Bersambar, katul atas beneran! selamat menikmati cepat ngkb wah ini temanan 1 selawai 125 oke clear selamat menikmati 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 120 4,7 selamat menikmati 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 ya karena sangat dekat sekali jaraknya tapi kesimpulannya adalah kabel pendek lebih mantap untuk DBC nya jadi sebisa mungkin kita harus menggunakan kabel speaker yang pendek seperti itu ya terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai jangan lupa like video kami karena video-video lainnya menarik untuk ditonton khususnya pecinta sound system Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan salam sehat selalu selamat menikmati